Jangan lupa subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan resep dan tips lainnya Langsung aja kita silap tipsnya Yang pertama, perhatikan cara pembuatan kaldu Ketika membuat kaldu, daging sapi atau ayam harus direbus dalam air yang dingin Bukan dalam air yang didih agar pori-pori daging terbuka lebar dan kaldunya keluar dari sese lepas Nah, untuk perebusannya di atas api yang tidak begitu besar ya Agar daging sempat mengeluarkan kaldunya sebelum menjadi empuk Hal ini bisa dilakukan baik pada daging sapi ataupun daging ayam Nah, jika tidak menggunakan daging, kita bisa menggunakan rebusan tulang Agar kuah berkaldu dan rasanya tetap gurih Yang kedua, perhatikan perbandingan kuah dan sayur Perhatikan perbandingan kuah dan topi sayur sop ya Perbandingan harus tepat, jumlah kuah harus banyak Pasalnya, banyak orang menyatap sayur sop untuk menikmati kuahnya Bukan hanya menikmati daging atau sayurnya saja Yang ketiga, perhatikan urutan memasukkan sayur-sayuran Jangan asal ketika memasukkan sayur-sayuran ke dalam sayur sop ya Sayur-sayuran sebaiknya dimasukkan menjelang akhir perbusan Tujuannya agar sayur-sayuran tidak layu ketika disajikan Kecuali sayur yang bertekstur keras seperti wortel atau kentang Jangan lupa juga masukkan sayuran sesuai urutan dari yang paling keras hingga yang paling empuk Misalnya saja, masukkan dulu wortel dan kentang Kemudian di susu bucis dan juga kol Nah, untuk tambahan daunan pengharum seperti daun bawang, kemangi, selagi atau daun jeruk Di saat terakhir, agar keharumannya tidak hilang Itu dia tips cara membuat sayur sop yang enak Gimana saya selopat ternyata mudah banget ya caranya Jangan lupa di-taktik di rumah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Bye-bye